Wanita Iblis Jelit 2 Setiap jurus dari ilmu Chit Sing Tun Hing ini Miim punya 7 perubahan. Sama sekali Miim punya 49 jurus perubahan. Tadi yang kuajarkan sudah 4 jurus, berarti 28 jurus perubahan. Ketika kau meramkan meta, maka kau kehilangan 4 jurus itu. Mengingat sekarang kau pun sudah mengin syafi kekeliruan, maka ku peringatkan. Yang kelewat Miim memang tak dapat ditolong lagi, tetapi masih ada sisa 3 jurus ini, harus kau perhatikan benar-benar. Asal kau dapat mengingat separoh saja, berarti kedatanganmu kemaritakan sia-sia. Caramu Miim beri pelajaran yang sedemikian cepatnya, siapakah yang dapat mengikuti, Terang kau Miim memang sengaja hendak menyimpan kepandayanmu lengking. Luing Subotun tertawa dingin, hektometer, jika tak Miim mandang pada Soh In Kim Chi tentu sudah kuremu kepalamu. Kau yang tak mengerti sendiri, masih menyalahkan orang. Huing marah, serunya tak gentar. Kalau sekali lihat sudah bisa, perlu apa aku gentar yang anda tangkes ini? Kali ini kata-kata Huing tajam sekali dan beralasan, sehingga Subotun tercengang. Ia garuk-garuk kepala berkata seorang diri, apakah benar-benar Miimang caraku mengajar yang kurang baik? Hektometer, Miimang keramu yang kurang baik, mengapa aku yang dipersalahkan tak becus belajar gerutu Huing Subotun mendengus? Hektometer, tak peduli caraku mengajar salah atau tidak. Tetapi salahmu sendiri kalau kau tak dapat mengikuti pelajaranku. Pokoknya aku tidak menyembunyikan ilmu itu. Nah, tiga jurus kali tujuh gerak perubahan itu akanku lakukan dengan perlahan. Kalau kau masih tak mampu menirukan, jangan banyak cerwet. Tiba-tiba Subotun berteriak, Hai, apa yang kau lihat-lihat tubuhmu yang berputar-putar seperti roda mataku kabur? Kabur, tak mungkin dapat kuikuti gerakanmu sahut Huing. Ho, makanya kau tak mengerti. Dalam bertempur, kalau lawan sampai dapat mengetahui gerakan tubuh kita, itu berarti bukan ilmu kepandayan. Huing terkesiap. Diam-diam iaem ia mengakui kebenaran kata-kata Subotun. Lalu apa yang harus aku perhatikan serunya? Seumur hidup belum pernah aku melihat seorang budak perempuan setolong kau. Lebih dulu telah kuatur letak dari ketujuh jurus itu dan setiap jurus telah ku bekasi dengan telapak kaki. Sudah tentu kau harus perhatikan gerak perpindahan kakiku seru Subotun. Tanpa menunggu jawaban Huing, Subotun terus saja mulai bergerak lagi. Kali ini benar-benar Huing tak mau mengabaikan. Seluruh perhatian ditumpahkan untuk mengikuti gerak langkah Subotun. Dan gerak langkah tokoh aneh itu pun jauh lebih perlahan dari yang semula. Setiap gerakan, dapat dilihat dengan tegas. Setiap langkah dan gerakan tubuh selalu berlainan. Setelah 21 kali melakukan gerak perubahan, tiba-tiba Subotun berhenti. 49 perubahan dari ketujuh jurus Chit Sing Tun Hing telah kuajarkan selesai. Kau dapat mempelajari sampai berapa bagian, itu terserah padamu. Ku beri waktu tiga hari untuk berlatih. Tiga hari kemudian aku akan mulai mengajari lagi ilmu untuk mi lawan ketujuh jurus itu kata Subotun Seraya terus melangkah keluar. Sama sekali ia tak mau mi mandang Hwing dari kedua orang tuanya, Hwing sudah mendapat latihan dasar yang kokoh. Walaupun sifat-sifatnya sering menghambat sehingga ia belum dapat menghirup seluruh kepandayan ayah bundanya, tetapi kepandayan yang telah dimiliki, telah min capai tingkatan yang dapat digolongkan sejajar dengan jago silat kelas 1. Selama Mim perhatikan gerak langkah Subotun tadi, Diam Diam Hwing Mim beri penilaian tinggi. Ilmu silat Subotun itu memang bukan sembarangan. Diam Diam ia menyesal mengapa tadi ia tidak menaruh perhatian semestrinya sehingga menghilangkan beberapa jurus yang penting. Tetapi Hwing seorang darah yang berhati tinggi. Walaupun begitu tetapi tak mau minta Pak Subotun agar mengulang pelajarannya lagi. Pikirnya itu percuma, toh tentu ditolak. Setelah beberapa lama termenung tiba-tiba ia terbelalak, mengapa aku termenung seperti patung segera ia mulai melakukan gerak langkah seperti yang diajarkan Subotun tadi. Tetapi apa yang dilihat dan diingatnya ternyata tak semudah seperti waktu dipraktekan ia dapatkan setiap gerakan sukar sekali. Kalau bukan salah langkah tentu posisi tubuhnya yang tak mirip dengan yang diajarkan Subotun. Darah itu penasaran. Dua tiga puluh kali ia mengulang gerakannya. Tetapi ia merasa tetap tak menyerupai gerakan Subotun. Kini baru ia menyadari sampai di mana kehebatan ilmu Chit Sing Tun Heng itu. Benar-benar sebuah ilmu silat yang luar biasa indah dan saktinya. Selama diasuh oleh ayah bundanya, Hwing selalu menonjol kecerdasannya. Tak peduli ilmu pukulan apa saja sekali belajar tentu berhasil. Dia maju pesat sekali dalam pelajaran ilmu silat. Tetapi apa yang ia hadapi saat itu benar-benar membuatnya penasaran sekali. Tak pernah selama ini ia merasa setolol seperti saat itu. Setiap langkah dan gerak yang dilakukan selalu tak sesuai dengan ajaran Subotun. Dan karena makin penasaran, gerakannya pun makin kacau, makin salah. Akhirnya karena kesalah hati, ia duduk beristirahat. Sekalipun begitu tak pernah pikirannya berhenti untuk merenungi ajaran Subotun tadi. Tetapi hasilnya setali tiga uang. Bagaimana dipikir dan merenungkan, tetapi ia menemui jalan buntu. Akhirnya karena marah dan penasaran, menangislah ia tergugu-gugu. Setelah beberapa saat menangis, hawa penasaran dalam hatinya agak turun, pikirannya pun mulai tenang. Segera ia pejamkan mati duduk bersemedi. Setelah ketenangannya kembali, barulah ia berbangkit lagi dan mulai melakukan latihan. Hasilnya, ia berhasil melakukan dua buah gerakan yang benar. Tetapi langkah-langkah selanjutnya, lagi-lagi menjadi kacau balau. Buru-buru ia berhenti dan duduk menyelurkan napas lagi. Setelah hatinya tenang, ia baru mulai berlatih lagi. Hui-ing benar-benar telah mengerahkan segenap perhatian dan semangatnya untuk menembus kemacetan. Sedemikian asik masuk darah itu niem pelajari ilmu Cip Sing Tun Heng sehingga sudah dua kali Siu Lem masuk ke dalam goa, ia tak tahu sama sekali. Karena tak mau mengganggu sumoainya, terpaksa Siu Lem keluar lagi. Setelah memberi pelajaran, Subotun segera masuk ke dalam pondoknya. Kim Po pun sibuk seorang diri, entah apa dikerjakannya. Walaupun sudah kenal dengan Siu Lem tetapi pemuda bermuka hitam itu tak mau menegur tetamunya. Terpaksa Siu Lem mondar-mandir seorang diri. Baru setelah hampir malam, Kim Po keluar dari pondok dan menghampirinya, telah ku sediakan tempat beristirahat untukmu, silahkan ikut katanya. Kim Po membuat tetamu masuk ke dalam pondok. Ia diberi sebuah bilik, itulah bilik untuk saudara. Sedikit hidangan telah ku sediakan juga di situ, katanya Seraya terus tinggalkan tetamunya. Karena lapar, Siu Lem menyantap juga bubur dan dua macaem masakan sayur. Kemudian ia berbaring di atas tumpukan rumput. Ia bergulak-gulik tak dapat meramkan mata. Pikirannya melayang-layang. Membayangkan nasibnya yang diderita keluarga gurunya dan betapa reaksi Hui Ing apabila nanti mengetahui tentang berita duka itu. Ia menutup renungan seram itu dengan helaan sebuah nafas. Tiba-tiba terdengar sebuah suitan panjang yang mengaum di angkasa. Siu Lem menyambar pedang dan lari keluar menuju ke deretan Tiang Karang yang menjadi jalan ke Karang Coyangping. Sesosok bayangan hitam tengah berloncatan dari Tiang Karang yang satu ke Tiang Karang yang lain. Dalam sekejap saja, orang itu pun sudah tiba di Tiang Karang yang terakhir. Siu Lem dan orang itu hanya terpisah tiga tumbak jauhnya. Betapa kejut Siu Lem ketika melihat siapa orang itu. Tio Supek, wampu sengaja menyambut kedatangan Supek. Hiantit, lekas bantu aku milintasi jurang ini sahut Tioyet Ping dengan nada yang lemah. Siu Lem terkejut. Cepat ia membuka baju luar lalu dirobek-robek dan disambung-sambung lalu dilontarkan ke arah Tioyet Ping. Ah! Sambungan mantel itu tak cukup panjangnya. Kurang dua cium baka. Tunggu dulu, Supek. Akanku cari tali seru Siu Lem. Jangan, tak perlu tiba-tiba Tioyet Ping berseru, aku tak sanggup menahan lukaku. Jangan buang waktu, lekas lemparkan sambungan kain itu sekali lagi. Siu Lem makin kaget. Jelas kalau supehnya itu menderita luka parah. Ia bingung. Untuk mencari tali, mungkin terlambat. Tetapi jika melontarkan sambungan kain, juga besar bahayanya. Apabila supehnya tak kuat, tentu akan mi layang jatuh ke dalam jurang. Tetapi apa boleh buat? Dicobanya sekali lagi untuk melontarkan sambungan kain mantel itu. Pada saat ujung sambungan mantel melayang, Tioyet Ping pun njot tubuhnya melayang dan menyambar ujung sambungan mantel. Siu Lem kerahkan seluruh tenaganya untuk menariknya ke atas lalu dipeluknya. Dengan hati-hati diletakkannya tubuh Tioyet Ping di atas karang. Apakah supeh menderita luka berat tanyanya cemas? Tioyet Ping menghela nafas dan menganggukan kepala, lukaku, parah, huat, tiba-tiba ia muntah darah. Lalu meramkan mata. Siu Lem bingung sekali. Hendak di pondongnya Seng supeh ke dalam pondok dan minta Subotun menolongnya. Tetapi ketika berpaling tahu-tahu Subotun sudah berdiri tak jauh di belakangnya. Sulo Ciam Pua, inilah. Tak usah bilang, dia bernama Tioyet Ping. Tiga puluh tahun yang lalu sudah kenal aku. Tak perlu kau perkenalkan lagi, sahut Subotun dingin. Siu Lem mendongko L sekali. Terhadap seorang kenalan, Subotun tetap bersikap dingin. Supahku menderita luka parah. Demi Mi Menda Em persahabatan lama, sukalah Lo Ciam Pua menolongnya, terpaksa Siu Lem Mi minta. Jika kau gunakan Soh In Kim Chi Mi minta, tentu akan ku berinya pertolongan. Tetapi jika tak mau menukar dengan uang emas itu, aku pun tak punya kewajiban menolongnya, sahut Subotun. Menolong orang jauh lebih mulia dari mengadakan sesaji sembahyangan. Apalagi Lo Ciam Pua kenal dengan subahku. Menolong jiwa orang bukan seperti orang berolok-olok seru Siula Em. Siapa berolok-oloka denganmu bentak Subotun, apa yang ku katakan semua nyata. Siula Em tertawa dingin, Lo Ciam Pua benar-benar seorang berhati dingin. Baru malah Em ini mataku terbuka dan dapat Mi lihat seorang manusia luar biasa. Barang siapa pernah menolong Engil aku tentu ku berinya sebuah uang emas. Pertanda aku berhutang budi padanya. Tetapi yang tak pernah menolong aku, aku tak peduli karena tak merasa berhutang apa-apa. Tio Yeting pernah aku beri sebuah uang emas itu. Jika dia mau menyerahkan lagi, tentu akan ku bantunya. Serentak Siula Em merogoh uang soin kimchi dari bajunya. Tetapi ketika hendak diserahkan pada Subotun, sekonyong-konyong Tio Yetingmi buka matu dan Mi mandangnya beringas. Siula em buru-buru masukkan lagi uang itu ke bajunya. Apakah keponakan kuhui-ing berada di coh yang ting sini? Tanya Tio Yeting. Siula Em mengiakan. Dia menerangkan bahwa gadis itu Mi bawa uang emas soin kimchi untuk ditukarkan dengan ilmu silat cip sing-tun hing kepada Subotun. Subotun dam saja. Hanya matanya Mi mandang tawar kepada Siula Em. Sebaliknya Tio Yeting tertawa tergelak. Bagus, bagus, kalau begitu uang emas yang kau bawa itu boleh kau tukarkan dengan ilmu silat lok hao upan siang. Tiba-tiba ia berhenti berkata. Luka dalam yang diderita Mi bengkah. Dada serasa pecah. Buru-buru Siula Em mencegahnya supaya jangan memikirkan ia, Siula Em. Untung emas itu lebih baik ditukarkan dengan obat. Bagus, memang sudah selayaknya tukar-menukar itu. Bukan aku bermulut besar. Tetapi lukanya yang sepele itu, sekali kuongati tentu sembuh. Jangan. Jangan serentak Tio Yeting berseru. Ilmu silat Citsing Tun Sing dan Hok hao upet siang itu adalah ilmu simpanannya yang paling istimewa. Jika kalian berdua masing-masing dapat memperolehnya, cukuplah berharga untuk ditukar dengan jiwaku. Hektometer, memang ilmu silat Citsing Tun Sing dan Hok hao upet siang itu tiada taranya di dunia persilatan. Tetapi jangan harap orang dapat mempelajarinya dengan sempurna dalam waktu 4-5 bulan. Sekalipun ku berikan tetapi belum tentu kalian mampu menerimanya seluruhnya. Apakah kau tak lebih sayang pada jiwamu sendiri? Sekalipun mati, aku tetap tak sudi minta pertolonganmu dengan uang soh ingkimci ini. Apalagi aku belum pasti mati Tio Yeting mendengus. Supeh, sakit hati kedua guruku hanya mengandal tenaga supeh. Jika supeh sampai kena apa-apa, sakit hati itu tentu sukar terhimpas. Apalagi ilmu silat Lok hao upet siang belum tentu yang paling sakti di dunia persilatan. Lebih baik aku tak miempelah jarinya sajalah seru siulah em. Tio Yeting anggap ucapan anak muda itu memang beralasan. Jika ia sampai mati, sukarlah bagi kedua anak muda itu untuk minuntut balas. Melihat supehnya berdiam, tahulah siul em bahwa seng supeh menyetujui. Segera ia merogoh wang emas soh ingkimci untuk diserahkan pada subotun. Sekonyong-konyong terdengar kesiurangin menderu tajam di udara dan segulung sinar biang lala menyamar ke arah Tio Yeting. Subotun pun loncat mundur beberapa langkah. Siulah em cepat-cepat memeluk supehnya dan menggelundung ke samping. Tangan kanannya menangkis pedang. Tering, pedang terpental ke udara dan tangan siulam pun kesemutan. Siulah em min cabut pedangnya lagi dan timpukan kepada penyerangan gelap itu. Dan dengan sebuah gerak loncatan, ia mi lenting ke samping subotun serta menyerahkan uang kepadanya, inilah uang musuh inkimci. Tanda petik. Begitu menyambuti uang emas, subotun pun segera mi lesat ke hadapan siulam dan mim bentak, hektometer, siapakah yang tengah malah em berani mengacau di tempatku ini. Cepat sekali muncul tiga orang berloncatan dari satu ke lain tiang jembatan. Dan tahu-tahu munculah seorang lelaki kurus berumur empat puluh tahun tangan mencekal sebatang golokui dan tu. Di belakangnya mengiring dua orang lagi yang bertubuh kekar. Masing-masing mi bawa golok. Hektometer, masih ada beberapa kawan lagi tegur subotun sedingin es ketiga orang itu bertubuh pendek-pendek. Salah seorang segera menyahut, hanya kami bertiga saudara. Apakah terlalu banyak? Subotun menyeringa bi, tidak. Apa maksud kalian kes ini? Orang pendek ketiga mi lengking, lo toa, kata-kata orang banci ini menusuk telinga. Bunuh saja sekali. Lo seem, jangan ngaco bentak si pendek yang dipanggil lo toa atau kakak pertama. Kemudian ya mi beri hormat kepada subotun, karena hendak mi buru seorang musuh, kami telah kesalahan masuk di tempat saudara. Jika saudara tak ikut campur, begitu orang itu telah kubunuh kami pun segera meninggalkan tempat ini. Selama orang tak menyalahi aku, aku pun tak mau menyalahi orang, jawab subotun. Siapakah yang kalian hendak bunuh itu? Dia seru si pendek seraya menuding kepada Tio Ye Ping. Subotun menimang-nimang uang emas soin kimchi di tangannya, serunya, terserah, aku takkan ikut campur. Tetapi harap tunggu setelah kuobati lukanya sampai sembuh. Dan karena kalian berani datang ke sini tanpa izin, sebagai hukuman kalian harus mi motong sebuah jari kalian sendiri. Tiga hari kemudian, tunggulah di tiang batu jembatan. Terserah kalian dapat mi bunuhnya atau tidak. Enak saja ia mengucapkan kata-katanya. Seolah-olah yakin orang tunduk pada perintahnya. Si pendek yang paling tua, tiba-tiba menengadah tertawa gelak-gelak, kami Benggakasam Liao, belum pernah bertemu dengan orang yang berani bicara begitu sinis. Apa itu Benggakasam Liao atau Benggakliokliow tukasubotun, aku tak suka banyak omong, kalian dengar atau tidak? Seorang pendek pertama yang menyebut dirinya sebagai Benggakasam Liao, tiga setan gunung Benggak, berpaling kepada kedua kawannya dan tertawa, tua bangka ini besar sekali mulutnya. Loh Saem, berilah ajaran padanya. Si pendek yang dipanggil Loh Saem, adik ketiga, melesat ke hadapan subotun dan tanpa berkata apa-apa terus memukul dadanya. Tetapi subotun menyurut mundur. Enak saja tampaknya ia menghindari ke belakang itu tetapi bagi ketiga Benggakasam Liao, gerak penghindaran itu benar-benar mengejutkan. Tiba-tiba subotun berputar-putar seperti sebuah roda dan tahu-tahu sudah berada di belakang si pendek. Dengan sebuah gerakan yang sukar diikut imete, orang sisu itu sudah mencabut pedang yang terselip di punggung si pendek. Hut, tering. Begitu subotun menabas, secepat itu juga si pendek sudah menyambutnya dengan kelingking tangan kiri. Pedang pun terpental. Si ulaem leletkan lidah. Kecepatan dan kelihayan kedua orang itu bergerak, benar-benar baru pertama kali ini ia saksikan. Diam-diam ia merasa kecil. Kepandayan yang dimilikinya sekarang ini masih jauh sekali dengan mereka. Pertempuran makin berlangsung seru. Si orang pendek loncat ke udara, sambil nimutar goloknya dalam jurus awan menutup rehembulan, ia menyerang kepala subotun. Subotun tertawa dingin. Berputar-putar menyelinap dari curahan golok, ia menyerang seorang pendek lainnya. Si pendek nomor tiga yang melayang ke udara tadi, karena serangannya luput, meluncur menyerang ke arah Tio Yiping. Si ulaem terkejut. Dia tak punya senjata lagi. Untuk melarikan supehnya, ia merasa kalah tinggi ilmu ginkangnya dengan musuh. Untung dalam saat-saat berbahaya itu, dengan sebuah gerakan yang luar biasa cepatnya, subotun sudah melesat di dekat si ulem. Tering, terdengar benturan suara tajam. Si pendek lo sam jungkir balik di udara dan meluncur ke belakang. Tetapi subotun sendiri pun tersurut mundur selangkah. Sejak muncul di dunia persilatan, baru pertama kali ketiga setan pendek dari gunung benggak ketemu batunya. Mereka tercengang-cengang mimandang subotun. Apa yang ku katakan tentu ku laksanakan seru subotun. Lekas potong jarimu dan segerainya dari coh yang ping sini. Tiga hari kemudian tunggulah orang buronanmu itu di tiang jembatan. Jika masih banyak bicara, jangan harap kalian bisa keluar dari coh yang ping sini. Si pendek lo to'ami mandang ke arah lo sam yang ternyata telah kehilangan sebuah jarinya, tegurnya, bagaimana lo kamu? Jangan khawatir, to'ako, sahut lo sam dengan menggigit bibir, sekalipun lenganku putus, aku tak takut. Hektometer, lo to'am mendengus, kemudian berpaling menghadap ke arah subotun, sejak keluar ke dunia persilatan baru pertama kali ini kami benggak sa'em liau menderita kerugian. Dengan dapat mengutungi sebuah jari saudaraku, kepandainmu tentu lebih tinggi dari kami bertiga. Tetapi, jika tak terima, silahkan kalian maju bertiga. Aku bersedia mengalah sampai 10 jurus, tukar subotun. Kalau dalam 10 jurus kami tak mampu melukaimu, kami bersedia memotong jari dan tinggalkan tempat ini tukar lo to'a. Hektometer, kalau tidak terpaksa hendak menyelesaikan hutang budi, masakan aku sudi memberi kemurahan padamu. Ayo, majulah seru subotun. Ia lemparkan golok kepada si Losem, serunya, akan kuberimu kemurahan lebih banyak lagi. 10 pepukulan boleh kalian ganti dengan serangan golok. Kata-kata garang dari orang shisu itu benar-benar mengejutkan sekalian orang. Bukan saja ketiga jago keit itu murkapun siula em dan teo yeting kaget. Losem mimungut golok yang dilempar subotun lalu loncat menerjang lawan. Lotoa dan Loji pun segera ikut menyerang. Ketiga tokoh-tokoh keit dari gunung benggak itu menyerang hebat. Subotun dilanda hujan golok yang diras. Tapi sesuai dengan ucapannya yang garang subotun dapat menghindari dengan gerakan yang luar biasa indahnya. Dalam beberapa detik saja, 10 jurus telah selesai. Berhenti tiba-tiba Lotoa berseru. Serentak hujan golok pun berhenti. Lotoa memandang kepada kedua saudaranya. Tiba-tiba ia memotong jari kelingkingnya sendiri lalu lemparkan goloknya ke dalam jurang. Dipungutnya jari kelingking yang jatuh di tanah itu lalu ditelannya. Loji dan Losem terkesiap. Tapi mereka pun mengikuti perbuatan kakaknya. Setelah masing-masing Mi motong jari kelingkingnya, ketiga jago pendek itu segera lari tinggalkan coh yang ping. Setelah ketiga orang keit itu lenyap, subotun segera perintah siul yang Mi membawa Tio Yit Ping ke dalam gubuk. Dengan Mi membawa sebatang lilin dan sebuah peti obat, subotun menghampiri kepembaringan. Sejenak memandang Tio Yit Ping ia memberi perintah, duduk dan salurkan napasmu. Pertama hendak ku tusuki tubuhmu dengan jarum, lalu ku saluri tenaga dalamku dan akhirnya minumlah pil buatanku. Dalam tiga hari, kemungkinan tentukah sembuh. Jangan khawatir, sembuh atau belum. Dalam tiga hari aku tentu pergi dari sini, sahut Tio Yit Ping. Tidak bentak subotun. Aku tidak sudi hutang budi orang. Selama lu kamu belum sembuh tak kuijankan kau keluar dari coh yang ping ini. Tio Yit Ping tertawa hambar. Tak mau ia banyak bicara dengan manusia aneh itu lagi. Segera ia duduk pejamkan matu dan salurkan napas. Subotun pun cepat bekerja. Ia mengeluarkan dua bilah jarum emas. Pertama kali ia tusuk dada Tio Yit Ping dengan sebilah jarum, lalu yang sebilah lagi ditusukan ke samping dada. Sepenanak nasi lamanya, barulah subotun mencabut jarumnya, kemudian ia duduk di belakang Tio Yit Ping dan menempelkan telapak tangannya ke punggungnya Tio Yit Ping. Seketika Tio Yit Ping rasakan tubuhnya dibanjiri hawa hangat. Ketika ia menyalurkan napas, ternyata jauh lebih enak dan longgar dari tadi. Diam ia emi emi muji kepandayan orang sisu itu. Selesai menyaluri tenaga dalam, subotun lalu memberikan sebuah pil hitam kepada Tio Yit Ping. Sekalipun bukan pil dewa, tetapi pil kiu cawan huat hiatan ini telah menggunakan waktuku sepuluh tahun untuk membuatnya. Tiap satu sejam, makanlah sebutir. Jika besok lukamu tak mengalami perubahan apa-apa, dalam tiga hari kau tentu semibuh subotun mi letakkan lima butir pil lalu ngoloyor pergi. Si Ula M menunggu dengan sabar di dekat supehnya. Entah berapa lama kemudian, tiba-tiba Tio Yit Ping mi buka matu dan berseru, orang sisu itu benar-benar manusia aneh. Dia hanya memperbulahkan kita tinggal di sini selama tiga hari. Dalam dua hari ini kau harus berusaha tinggalkan tempat ini. Si Ula M terkejut. Tetapi luka supeh masih belum sembuh, aku. Jangan khawatir, aku tentu sembuh dalam tiga hari, kata Tio Yit Ping, yang penting ialah care bagaimana kau dapat mi lintasi jembatan batu itu. Walaupun Beng Gaksa Meliut telah dihalau subotun, tetapi mereka tentu masih sembunyi di jembatan batu. Jelas kau bukan tandingan mereka. Sukar bagimu dapat mi lintasi jembatan itu. Si Ula M mi ngibur supehnya supaya jangan banyak pikiran. Yang penting supaya supehnya itu leka sembuh. Tio Yit Ping kerutkan dahi, kecuali kita mi mempunyai sebiji uang emas Soh In Kim Chi lagi untuk minta subotun mi lindungi kau keluar dari Coh Yang Ping, rasanya tiada jalan lagi. Walaupun belum lama keluar ke dunia persilatan, namun nama Beng Gaksa Meliut itu belum pernah ku dengar. Apakah mereka tergolong tokoh-tokoh hatar nama Seru Siula M. Tio Yit Ping menghela nafas, walaupun tidak semua tokoh-tokoh Kang Lam ku kenal, tetapi sebagai hasil dari persilatan selama berpuluh tahun ini, banyaklah tokoh-tokoh persilatan yang ku ketahui. Tetapi siapa ketiga jago Kate itu dan di mana letak gunung Beng Gak, aku benar-benar tak tahu. Belum lagi aku berhasil menyelidiki musuh-musuh burumu, aku malah menderita luka berat. Siula M. menyatakan bahwa supehnya itu telah berusaha sekuat tenaga untuk mencari musuh gurunya. Hektometer, meskipun belum mengetahui siapa pembunuhnya tetapi sedikit banyak aku sudah dapat menduga sebab-sebab pembunuhan itu. Asal ku temukan letak Beng Gak, tentu mudahlah mencari musuh itu. Peristiwa pembunuhan kedua gurumu itu memang bukan pembunuhan biasa. Tio Yeting berhenti sejenak, mungkin, mungkin pada sumo aimu kau dapat memperoleh jejak si pembunuh. Biarlah ku tanyakan padanya buru-buru siula M. berseru. Tetapi Tio Yeting gelengkan kepala. Gurumu itu seorang yang berhati-hati. Segala apa tentu telah direncanakan dengan cermat. Tetapi sumo aimu itu seorang darah yang kekanak-kanakan. Jika dugaanku tak keliru, sumo aimu itu tentu membawa benda yang luar biasa pentingnya. Sekali benda itu diketahui orang, jiwanya tentu terancam maut. Tio Yeting berhenti sejenak, lalu katanya pula, yang penting sekarang ini ialah, kesatu, kau harus menanyakan benda yang dibawa sumo aimu itu. Kedua, mencari akal supaya lolos dari pencegatan Beng Gak Saem Liao. Aku merasa salah lari ke sini. Syukur mereka belum mengetahui bahwa benda yang mereka kejar-kejar itu ternyata berada di coh yang tinggi sini. Aku khawatir. Harap supaya beristirahat dulu, aku hendak mencari sumo aimu, kata siula M. seraya tinggalkan pondok. Ternyata di dalam ruang guha batu, Ciu Win sedang asik berlatih diri. Sedemikian asiknya sehingga ia tak tahu kalau siula M datang. Siula M pun tak mau mengganggu sumo aimu. Ia berdiri di ambang pintu. Sepeminum teh lamanya, Hwiing berhenti dan duduk di tanah, mendekat muka dan menangis. Siula M Haru melihat tingkah laku sumo aimu yang aneh itu. Puas menangis darah itu pun duduk bersila menyalurkan napas. Siula M tak mau mengganggunya. Dia M dia M ia menghala napas. Sumo aimu itu seorang gadis rehmaja. Kini tentu tersinggung di bawah perintah seorang guru bengis seperti subotun. Beberapa lama kemudian Hwiing Mi buka mata. Ketika Mi lihat suhengnya berdiri menunggu di pintu, ia bangkit dan tertawa. Eh, mengapa suheng tak mau Mi bangunkan aku? Siula M mengatakan bahwa ia tak mau mengganggu seng sumo aimu yang tengah meyakinkan ilmu tenaga dela M. Eh, apakah sudah terang tanah Hwiing berseru agak kaget. Ternyata ia telah mempelajari ilmu chit sing tun heng semala yang suntuk. Sumo aimu, kau benar-benar giat belajar. Hwiing mengumil panjang pendek tentang sukarnya pelajaran dari subotun. Siula yang menghiburnya dan menganjurkan supaya darah itu terus berlatih dengan giat. Makin sukar ilmu silat itu, tentu makin luar biasa saktinya. Suheng, mana uang emas Soheng Kim Chi itu tiba-tiba Hwiing bertanya. Sudah ku berikan kepada subotun, jawab Siula M. Kemudian ia menanyakan apakah pesan ayah bunda Hwiing tatkala menyuruh darah itu ke Coh yang ping. Setelah selesai belajar pada subotun, ayah suruh aku segera ke gunung Kihiniya di tepi telaga Soh untuk mencari si tukang pancing limcing S.U. Ayah dan ibu menunggu di sana. Hampir Siula yang mengucurkan air mata. Buru-buru ia alihkan pembicaraan, mengingat Sumo aimu belum pernah mengembara keluar, tentulah waktu berangkat Suhumi beri bekal apa-apa kepadamu, bukan? Hwiing tertawa mengikik, benar, memang mim beri bekal. Tetapi entah benda apa itu, sebuah bungkusan kecil dari kain kuning kusam. Tanda petik. Bolehkah aku melihatnya? Hwiing gelengkan kepala, tidak. Ayah pesan Wanti-Wanti tak boleh mim bukannya dan harus diserahkan pada tukang pancing limcing S.U itu. Aku sendiri pun tak boleh mim bukannya, apalagi kau. Siula M. Kerutkan dahi. Tak boleh mim bukata apa, tetapi masakan melihat bungkusannya saja tak boleh. Melihat Suhengnya kecewa, Hwiing terpaksa mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dan diserahkan pada Siula M. Nih, apanya yang menarik dengan bungkusan kain kusam ini? Setelah Mi meriksa sejenak, berkatalah Siula M., eh, entah bagaimana aku benar-benar tertarik sekali untuk melihat isi bungkusan ini. Apakah sumo ai mengizinkan? Tidak Hwiing menggeleng. Jika ayah tahu dia tentu marah sekali kepada aku. Dia M., dia M., dia M., siula M. kagum atas sikap Hwiing. Biasanya darah itu bersifat kekanak-kanakan tetapi ternyata dalam Mi laksanakan pesan, ia bersikap serius. Bagus, kali ini kau benar-benar bersikap seperti orang dewasa, sumo ai, katanya tertawa. Hwiing Mi masukkan lipatan kain kuning itu ke dalam bajunya lagi. Jangan coba-coba Mi mancing aku, jangan harap aku mau Mi buka bungkusan ini. Siula M. segera pamit dan suruh Hwiing beristirahat, agar dapat berlatih terus. Ingat, kalau ketemu si tua bangkasu itu jangan lupa tanyakan padanya apakah kau boleh tinggal di sini selama tiga bulan sampai pelajaranku selesai. Hwiing Mi memberi pesan. Siula M. tertawa dan terus melangkah keluar ke tempat supehnya lagi. Keadaan Tio Yitping jauh lebih baik. Apakah yang kau peroleh dari sumo ai-mu tegurnya dengan tersenyum? Benar seperti yang diduga supeh. Tetapi entah apa isinya, kata Siula M. menuturkan. Mengapa tidak kau buka? Sumo ai berkeras tak mau karena bukan barangnya. Jika ku paksa, dikhawatirkan ia marah. Kenalkah supeh akan orang yang bernama Lin Ching Siu bergelar si tukang pancing dari Telaga Sou? Hai, itulah Susiok, pamen guru, dari suhumu. Kau imanggil kakek guru, seru Tio Yitping. Kemudian katanya pula, mungkin benda dalam bungkusan kuning itulah yang menimbulkan peristiwa pembunuhan kedua gurumu. Ah, betapa cermat suhumu mengatur rencana toh akhirnya ku ketahui juga. Siula M. heran, dan miminta penjelasan. Turut dugaanku dan setelah milalui analisa lebih dalam, kemudian terbukti sumo ai-mu mim bawa benda itu, jelas bahwa dugaanku seratus persen benar. Ya, ya, memang supeh min duga tepat, tetapi apakah sebenarnya yang berada di dalam bungkusan kain kuning itu? Tio Yitping menghela nafas, telah aku katakan padamu, berkat bertahun-tahun aku mengembara, aku kenal dan tahu markas maupun sarang partai-partai persilatan dan gerombolan-gerombolan penjahat. Tetapi belum pernah selama ini ku dengar tentang tempat yang disebut Benggak itu serta ketiga tokoh Benggaka Sam Liao. Tetapi yang jelas Benggak itu tentulah sebuah tempat misterius. Tio Yitping berhenti sejenak, lalu katanya pula, dengan munculnya tokoh-tokoh dari Benggaka ke dunia persilatan, jelas tentu mim punya tujuan besar. Yang nyata suhumu mimpunyai simpanan benda-benda pusaka yang mungkin tiada terdapat di dunia lagi. Oleh karena itu mereka menyerang suhumu, ia berhenti sejenak. Yang penting sekarang ialah kera bagaimana kau dapat lolos dari karangcoh yang ping ini. Maksud supeh hendak suruh aku dan sumoai lolos tanya siula em. Tio Yitping mengangguk. Kakek gurumu tukang pancing limcing esiu tidak kalah kepandainya dengan subotun. Disuruhnya sumoai mu menyingkir kecoh yang ping sini adalah hanya siasat. Dari sini ke Kihiniya, jaraknya jauh sekali. Sumoai mu belum pernah mengembara. Jika seorang diri mengadakan perjalanan tentu akan menarik perhatian dan besar bahayanya, tiba-tiba Tio Yitping berhenti karena terkerat oleh teriakan si Tolol Sengkimpo, murid subotun. Hai, siapakah yang berani mati datang kecoh yang ping itu? Hektometer, lancang benar mulutmu, akan kupersen dua buah tamparan terdengar sebuah lengking suara gadis disusul dengan dua buah tamparan kepipi orang. Siula em cepat mi lesat keluar dan apa yang disaksikannya, mi buat jantungnya berdebar keras. Di bawah sinar bintang suram tampaklah tubuh si darah baju putih, darah yang telah merawat jenazah suhu dan subonya tempoh hari. Dan di belakangnya tampak ketiga orang ketbenggak saem liau tadi. Si Tolol Kimpo rupanya terlongong-longong karena mendapat tamparan. Pada lain kejap ia gelagapan dan balas menjotos. Tetapi si darah baju putih hanya ganda tertawa hina. Tanpa menghindar ia angkat tangan kirinya dan menempar. Hek! Kimpo mendeha em dan tersurut mundur tiga langkah. Tangan terkulai ke bawah seperti terkena tusukan. Habis menempar si Tolol Kimpo, si darah baju putih tak mau menyerangnya lagi. Ia hanya mi mandang subotun yang ternyata juga sudah muncul. Mengapa kau tak mau turun tangan? Tunggu apalagi tegur si darah baju putih. Ilmumu mengebut jalan darah sudah hampir sempurna. Makanya sekali gerak kau dapat merubuhkan muridku yang tidak berguna itu, subotun. Si Ulaem terkejut mi lihat kedinginan hati subotun. Masakah muridnya dipukul orang dia tinggal diam saja. Kalau darah baju putih itu menyerang lagi bukankah Kimpo akan celaka? Si darah baju putih berpaling ke belakang dan bertanya kepada Benggak Sam Liao, apakah benar si tua bangka ini? Rupanya Benggak Sam Liao juri dan menghormat sekali kepada darah baju putih itu, sahut mereka, benar. Si darah baju putih mi mandang subotun dari kaki sampai ke ujung kepala, serunya dingin, Ciu Pwe, putrit dari Ciu Longhiong apakah bersembunyi di sarang mus ini? Sahut subotun, selamanya aku tak suka menjawab pertanyaan orang. Tiba-tiba si darah mengalihkan pandangannya ke arah si Ulaem yang tegak di muka pintu, kemudian mi mandang subotun lagi, serunya, Kuna sehati, lebih baik jangan turut campur urusan ini dan lekas sembunyi. Benar, memang aku tak suka campur urusan orang lain. Tetapi aku tak pernah mi larikan diri sahut subotun. Si darah mendengus pelahan lalu menghampiri ke tempat si Ulaem. Si Ulaem terkejut. Tio Yitping baru saja sembuh, jika si darah itu menyerangnya, tentu Seng supeh celaka. Segera dia menghadang di depan pintu, mengapa tengah malaem begini kau seorang nona hendak masuk ke kemar orang. Sepasang mata si darah berkilat-kilat dan serentak wajahnya pun bengis. Tetapi pada lain kejaperda pula. Ia berhenti mi mandang si Ulaem. Ketika berpandangan mata, si Ulaem pun mengigil. Sinar matu darah itu dingin sekali. Tiba-tiba si darah ayunkan langkah hendak masuk. Dalam gugupnya si Ulaem melintangkan tangan kiri ke pintu dan tangan kanan mendorong ke muka dengan jurus langjoenggekyaoyan atau embak mendampar karang. Dalam kegugupan itu si Ulaem telah menyerang dengan sepenuh tenaga. Walaupun tak dapat mengundurkan si darah namun paling tidak tentu dapat menahannya. Tetapi hasilnya benar-benar mi buat ia terkejut bukan kepalang. Tepat pada saat tangan si Ulaem bergerak, darah itu pun sudah menyelingap ke dalam pondok. Karena pukulannya luput, tubuh si Ulaem menjorok ke muka. Ia terkejut ketika sesosok tubuh lain menyelingap ke dalam pondok lagi. Tetapi rasa kejut itu cepat berubah menjadi rasa lega ketika mengetahui yang masuk itu Subotun. Rupanya Subotun menyusul si darah. Si darah baju putih menghampiri ke tempat Tio Yitping yang tengah bersemedi. Sedang Subotun mengikuti di belakangnya. Jarak Subotun dengan darah itu dekat sekali-sekali tutuk, tentu dapat mengenai punggung si darah. Tetapi anehnya darah itu tenang-tenang saja. Bahkan tak mau ia berpaling ke belakang. Subotun tak mau bergerak. Rupanya ia tengah menimang-nimang langkah yang hendak diambil terhadap darah itu. Sekalipun begitu, tetapi Siula M tetap gelisah. Cepat-cepat ia lari ke dalam pondok dan menghadang di muka supehnya. Lilin besar dalam ruang pondok itu sudah padang hingga ruang menjadi gelap. TMP Akasi darah baju putih bergerak mi langkah maju perlahan-lahan. Nak, nyalakanlah lilin. Tiba-tiba Tio Yitping mi memberi perintah kepada Siula M. Siula M mengerti maksud supehnya. Dalam pondok itu hanya dia paling lemah kepandainya. Jika si darah sampai, turun tangan, tentu dialah yang paling menderita. Ia segera mi lakukan perintah supehnya menyalakan lilin. Seketika ruangan terang. Tio Yitping mi mandang berganti-ganti pada si darah dan subotun kemudian mi mejamkan matelagi. Seolah-olah ia tak mengacuhkan kehadiran si darah dan subotun. Si darah maju ke depan Siula M dan ulurkan tangan menyiapnya, minggirlah. Siula M hendak menangkis. Tetapi pada saat ia mengangkat tangan, terasa jalan darah di lengannya tersambar angin. Selaka, ia tentu terkena totokan atau terpaksa menyingkir. Ia pilih menyingkir dua langkah ke samping. Berpaling kepala dilihatnya ketika benggak Saem Liao Min jaga di ambang pintu dengan wajah beringas. Tiba-tiba darah itu berpaling kepada subotun, serunya, kaukah yang mi biarkan dia tinggal di sini merawat lukanya? Ya. Darah baju putih itu tertawa dingin. Kemudian ia bertanya kepada Tio Yitping, di mana puteri dari Ciupewe. Tio Yitping mi buka mata perlahan-lahan dan tertawa-tawar. Siapa kau? Mengapa kau hendak mencari puteri dari Ciu Longhiong? Kau mau mengatakan tidak darah baju putih setengah mi bentak. Tiba-tiba Tio Yitping pejamkan matu dan tertawa, di daerah Kang Lam yang begitu luas, di mana saja orang bebas menyembunyikan diri. Si darah angkat tangan kanannya dan berhamburan ketiga benggak Saem Liao loncat ke dalam ruang seraya tegak. Berjajar-jajar. Subotun kerutkan dahi tetapi ia tetap tak bertindak apa-apa. Ringkus dulu orang itu perintah si darah kepada benggak Saem Liao. Ketiga orang pendek itu segera hendak bertindak tetapi tiba-tiba subotun mi bentak, berhenti. Tak ku biarkan kalian bertindak semau sendiri di sini. Aku hendak menangkapnya, kau mau apa lengking si darah? Kau tak percaya ucapanku, coba saja subotun mulai marah. Baik si darah menyambut tantangan orang dengan mi beri syarat tangan. Lo tahu, benggak Saem Liao yang tertua, segera ulurkan tangan mencengkerah em dada Tio Yitping. Tetapi serempak dengan itu, serangkum tenaga dalam yang kuat berhamburan Milanda Lotoa sehingga jago ke satu dari benggak Saem Liao itu terpental mundur dua langkah. Si darah mendengus, hektometer, kalian bertiga tak sanggup merengkus seorang yang sudah terluka. Ketiga jago pendek itu takut kepada si darah. Setelah saling berpandangan, mereka menyahut dengan hormat. Si tua bangka ini hebat sekali. Jika diami lindungi. Kalau begitu bunuh dulu tua bangka itu baru tangkap si orang yang terluka. Benggak Saem Liao terkesiap. Seru mereka, jika kami sanggup melawannya tentu tak berani merepotkan Sam Kounio. Dengan tawar si darah berseru, tak apalah. Jika kalian sampai mati dibunuhnya, nanti aku yang mim balaskan. Seketika berubahlah wajah ketiga jago pendek itu. Namun mereka takut mim bantah perintahnya. Lotoa memandang. Kepada kedua adiknya, karena Sam Kounio sudah mim beri perintah, kita mati pun tak jadi apa. Ia menutup kata-katanya dengan loncat menyerang Subotun. Subotun seorang manusia yang berhati dingin berwatak eksentrik. Mendengar kata-kata si darah, bukan main marahnya. Ho, kau kira aku tak berani mim bunuh orangmu menghindar dari serangan Lotoa? Ia balas mimukul. Ilmu gerak penghindaran memang menjadi keistimewaan dari Subotun yang dituangkan dalam ilmu Cip Esing Tun Heng. Dan gerakan balas mimukul merupakan ilmunya yang paling istimewa seperti yang diciptakan dalam ilmu Hok HOU Petciang atau Delapan Tamparan Macam Mendekaem. Hek, punggung Lotoa remuk dan didahului oleh semburan darah dari mulut, jago kesatu dari benggak Saem Liao itu pun roboh tak bernyawa. Menyaksikan pembunuhan yang mengerikan itu, tampaknya si darah acuh tak acuh saja. Serunya dengan hambar, kalian tiga saudara selalu runtang-runtung. Hidup bersama, mati pun seharusnya bersama. Tidakkah bahagia kalau kalian mati bersama di tangan seseorang? Kedua jago pendek itu tertawa meringis, Terima kasih atas nasihat Saem Kounio. Kami akan mati dengan Meraem. Matilah dengan ikhlas. Jangan khawatir, tentu akan kubalaskan sahut si darah. Tiba-tiba kedua benggak Saem Liao itu tertawa dingin, Hektometer, siasat Saem Kounio untuk melenyapkan orang-orang yang tak kau sukai, Memang halus sekali. Tetapi percayalah, Toa Kounio tentu mendengar juga peristiwa kematian kami di sini. Kedua benggak Saem Liao itu menutup kata-katanya dengan menyerang Subotun dari kanan dan kiri, Mengarah jalan darah yang vital. Subotun tak berani mirmehkan serangan kalap dari kedua orang pendek itu. Cepat ia berkisar menghindar ke samping lalu berputar-putar dengan gerak ilmu Cid Sing Tun Heng. Serangan luput, kedua benggak Saem Liao itu berputar tubuh lalu menyerang pula dengan dasyat. Tetapi ilmu Cid Sing Tun Heng benar-benar luar biasa anehnya. Subotun seperti berubah menjadi gulungan sinar yang berputar-putar sukar ditentukan arahnya. Tanpa disadari kedua benggak Saem Liao itu pun ikut dibawa berputar-putar dan serangan mereka pun menjadi kacau balau tak teratur lagi. Walaupun dalam ilmu kepandaian Lotoa yang paling tinggi, tetapi Loji terkenal paling keras dan berangasan wataknya. Tiga M40 pepukulan telah dilancarkan. Dasyat dan gencar. Namun sedikit pun Mirka tak mampu menyentuh ujung baju lawan. Mereka semakin marah, serangannya makin kalap. Rupanya beberapa saat kemudian Subotun anggap sudah keliwatan lama temponya. Ia rubah gerakan-gerakannya menjadi perlahan. Agar musuh dapat mengetahui gerakannya dan terpancing menyerang. Kedua benggak Saem Liao benar-benar menyerang Dasyat. Setelah dua jurus, Subotun menyelak di tengah mereka. Kedua jago pendek itu sudah menyadari, hari itu mereka pasti mati. Andai kata luput dari kematian di tangan Subotun, pun mereka tentu tak dapat lolos dari tangan sidara yang ganas. Satu-satunya kemungkinan yang masih diharapkan ialah berusaha sekuat tenaga untuk merobohkan Subotun. Apabila hal itu berhasil tentulah sidara baju putih tak punya alasan kuat untuk membunuh mereka. Kesempatan itu mereka anggap sudah tiba ketika Subotun mulai lambat gerakannya. Mereka segera lancarkan serangan sedasyat-dasyatnya. Tiba-tiba Subotun menggelincir ke samping karena terlalu menggunakan seluruh tenaganya. Kedua benggak Saem Liao itu menjorok ke muka dan saling berbenturan sendiri. Subotun ayunkan kedua tangannya. Punggung kedua jago pendek itu masing-masing menerima sebuah pukulan. Hanya sekali mereka menjerit lalu terkapar putus jiwanya. Dingin-dingin saja sidara baju putih mi mandang ketiga mayat benggak Saem Liao, serunya kepada Subotun, sekaligus tiga jiwa sudah kau bunuh. Apakah kau merasa berhak untuk masih hidup? Karena sudah terlanjur mi buka pantangan mi bunuh, mi bunuh seorang lagi pun tak apa sahut Subotun. Sidara menghampiri Tio Yeting dan menegurnya, bagaimana lukamu, masih berat atau tidak? Tio Yeting merenung. Melihat kerusi darah mi minjam tangan Subotun untuk mi bunuh ketiga benggak Saem Liao, tampaknya darah itu mi punyai maksud mi bantunya. Tetapi ia tak mengerti bagaimana sikap darah itu yang sebenarnya. Eh, mengapa kau diam saja tegur darah itu pula? Kalau sudah baik, kau mau apa? Dan kalau belum, kau hendak bagaimana? Akhirnya Tio Yeting menjawab, jika sudah baik, segeralah kau mi milih care bunuh diri yang kau senangi. Lebih cepat mati, lebih enak. Jika lukamu belum baik, biarlah ku tolong, mi bebaskan kau dengan sebuah pukulan, agar kau mati dengan cepat serusi darah. Sebagai seorang persilatan yang berpengalaman, dapatlah samar-samar Tio Yeting menangkap darah itu. Ujarnya sambil tertawa hambar, aku sudah tua, tak ada yang harus disesalkan kalau mati, ia berbangkit lalu melangkah. Tiba-tiba Subotun mi lesat ke hadapannya, lukamu belum sembuh, jangan bergerak semaumu. Kalau begitu, kau harus mewakilinya mati serusi darah. Subotun berpaling, mungkin tak semudah itu. Walaupun si darah dengan Subotun telah bertengkar kata-kata tajam, tetapi sampai saat itu mereka belum mau bergerak menyerang lebih dulu. Tiba-tiba darah itu melengking, jiwa kami bertiga ditukar dengan jiwamu, toh aku masih untung. Belum Subotun menyahut, tiba-tiba dari luar pintu pondok yang gelap, terdengar sebuah suara parau berseru, Semko Nio, siapakah yang berani mati mi membunuh orang benggak kita itu? Siula M berpaling. Seorang manusia aneh muncul di ambang pintu. Seorang bertubuh tinggi kurus, matanya berkilat-kilat mi mancarkan api, mi mandang lekat-lekat pada Subotun. Dalam pakaian hitam orang itu makin seram tampaknya. Lehernya panjang, mulut lebar, dan wajahnya pucat lesi. Kedua matanya luar biasa besarnya. Kalau tak terima, silahkan coba Subotun tertawa hina. Manusia aneh itu mi langkah ke dela M. Ia terus sulurkan tangan mencengkera M dada Subotun. Subotun balas menempar dada orang itu. Orang yang kurus tinggi itu ternyata memiliki gerakan yang luar biasa tangkasnya. Pada saat Subotun mengangkat tangan, ia pun sudah menarik tangannya dan mi lesat keluar pondok. Ayo kita bertempur di luar sini tandangnya. Seumur hidup aku tak pernah menerima perintah orang. Kalau mau berkelahi, silahkan masuk jawab Subotun. Dia takut kalau keluar mi ladenisi manusia aneh, darah baju putih akan menyerang Tio Yiping. Karena bertubuh jangkung, orang aneh itu tak leluasa berkelahi di dalam pondok. Mendengar Subotun tak mau keluar, marahlah ia, hei, akan kubakar pondokmu. Coba saja, mau keluar tidak? Karena suaranya parau, teriakan orang itu benar-benar menyerupai tambur pecah yang menyakitkan anak telinga. Cobalah kalau mau mi bakar dengu Subotun. Mengapa aku takut seru orang tinggi itu seraya? Mengeluarkan korek api. Setelah menyulut, lalu ia lemparkan. Ke atas atap pondok. Tetapi Subotun sudah siap-siap. Begitu orang itu timpukan korek api, Subotun pun sudah menemparnya. Cepat orang tinggi itu meluruskan tangan kiri untuk menyongsong tamparan lawan. Terdengar letupan keras dan tubuh Subotun pun tergoncang dua. Sedang manusia aneh itu tersurut mundur tiga langkah. Korek apinya pun berhamburan padam. Kedua manusia aneh itu tertegun. Pada lain saat tiba-tiba orang jangkung itu berputar tubuh dan sekali melesat sudah berada di bawah serambi. Sekali dua tangannya menarik, dua buah tiang pengelari rumah itu jebol, debu dan atap rumbi ia berhamburan. Siula M pejamkan mata. Tau-tau ia rasakan leher bajunya dicengkeram orang. Ia hendak berteriak tetapi ia merasa tubuhnya terangkat ke udara. Dan ketika M buka mata, ia sudah berada di luar pagar tembok dan tubuhnya sedang meluncur turun. Buru-buru ia empos semangat, berjumpa litan di udara lalu meluncur turun. Cepat sekali otaknya yang cerdas dapat menduga bahwa yang menolongnya itu si darah baju putih. Dalam hati, kalau benar ia mau ijiwanya, tak mungkin aku lolos. Lebih lanjut Siula M menduga, si darah itu tentu bermaksud menolong dan menyuruhnya melarikan diri, tapi bagaimana dengan supeh yang masih belum sembuh? Pengasih Ulem merancang keputusan, tiba-tiba terdengar suara si darah baju putih melengking, kau sudah menderita luka parah. Jika mau mim bunuhmu sudah mudah. Tetapi aku tak mau mim bunuh orang yang tak dapat melawan. Jika kau tak mau lari, jangan salahkan aku keja M. Sahut Tio Yitping, jangan bermulut besar dulu. Dalam pertempuran malem ini belum dapat dipastikan siapa yang kalah. Siula M terkejut. Ia menanggapi kata-kata Tio Yitping itu sebagai suatu isyarat agar ia segera lari. Sedang Tio Yitping karena mim punya isu botun sebagai pelindung, tentu tidak berbahaya. Siula M anggap anjuran supehnya itu benar. Segera ia lari menuju ke ruang batu dalam gua. Hwiing tampak tidur di sudut ruangan. Rupanya darah itu letih berlatih ilmu Cid Sing Tun Heng hingga tak mendengar air ibut-ribut di luar. Setelah tertegun sejenak, akhirnya Siula M menghampiri dan mim bangunkan semua airnya. Hwiing pun tersenyum, apakah sudah terang tanah tetapi ia berhenti karena matanya mim mandang keluar goa masih gelap. Pengah malah em begini kau datang kemari apa perlunya ia menegur Siula M. Coh yang ting telah kedatangan musuh kuat dan saat ini sedang bertempur dengan Sulo Ciam Poe, kata Siula M, selain berjumlah banyak pun mereka sakti-sakti. Kau hendak suruh aku melihat ramai-ramai itu? Bagus teriak Hwiing Girang. Siula M gugup. Buru-buru ia menghadang si darah yang hendak milangkah keluar, jika tak ada urusan penting, masa malah em malah em begini datang padamu. Aku hendak minta kau milarikan diri dari pertempuran itu. Hwiing tertawa mengoloka, kulihat nyalimu kecil sekali, Suheng. Kau takut tetapi aku tidak. Aku harus melihat pertempuran itu. Kata Siula M serius, kepandaian Sulo Ciam Poe luar biasa saktinya, tetapi toh kewalahan menghadapi Mirka. Lebih baik kita milarikan diri saja. Melihat kesungguhan Seng Suheng, Hwiing pun hentikan tertawanya, benarkah itu? Kapankah aku pernah mim bohongimu? Kata Siula M terus menarik tangan Seng Su Moai diajak lari. Siula M seorang cermat. Ketika masuk ke karang Chow Yang Ping diam-diam-iam-iam-iam-iam perhatikan situasi tempat itu. Selain gunduk-gunduk batu yang menjadi penghubung Chow Yang Ping, rasanya tiada lain jalan lagi. Dia merasa kepandainya tidak mampu loncat sampai tiga tumbak jauhnya. Dan andai kata dapat, ia pun harus menghadapi orang benggak yang tentu sembunyi di sekitar tempat itu. Seng Su Moai, tahukah kau jalan keluar dari sini kecuali dari jembatan batu itu tanyanya. Pertama kali datang ke Chow Yang Ping, pemuda bermuka hitam itu memberi peringatan kepadaku agar jangan belusukan ke sebelah dalam goa. Jika ada apa-apa, jangan salahkan di Akatahwiing karena jalan lain tidak ada lagi, Siula M memutuskan untuk bersembunyi saja. Setelah musuh-musuh itu pergi barulah ia tinggalkan Chow Yang Ping. Segera ia balik masuk ke dalam goa lagi. Ia menyusup sampai dua puluhan tumbak jauhnya. Lorong goa mimbelok ke kiri, makin sempit. Hanya cukup untuk seorang. Rupanya merupakan ujung terakhir dari goa-wa. Saat itu tengah malam. Lorong goa makin gelap sekali. Siula M suruh ehwing mi nanti, ia hendak menyusup keluar mi lihat keadaan. Lorong makin sempit dan naik turun. Berbelok-belok kasukar dilintasi. Setelah mi lalui tujuh-delapan tikungan, tiba-tiba lorong putus terhalang sebuah goa sebesar tahang air, yang menurun ke bawah. Siula M ngerimi lihatnya. Kebanyakan goa semacam itu tentu dihuni ular atau binatang berbisa. Pengah ia meragu, tiba-tiba terdengar hui ing tertawa nyaring, mengapa tidak maju terus. Perlu apa terlongong di situ? Ah, jalanan buntu Siula M menghela nafas. Kau tidak bisa terus, lebih baik kembali saja, seru hui ing. Tetapi musuh terlalu kuat, tak mungkin kita dapat lolos mundur maju serba sukar, habis bagaimana? Hektometer, kau bernyali kecil. Tinggallah di sini, aku yang akan keluar menghadapi orang-orang itu hui ing terus berputar diri dan milangkah pergi. Hai, kembali dulu, ing muai Siula M berteriak gugup, di sini sebenarnya ada jalan, tetapi. Tetapi bagaimana seru hui ing di sini terdapat goa sebesar tahang air, ku kuatir terdapat ular dan binatang beracun. Oh, biarlah aku yang mempelopori masuk. Seru si darah. Tetapi ketika melihat keadaan goa yang melandai ke bawah, tertawalah darah itu, celaka, mana aku bisa merayap dengan kepala di bawah kaki di atas? Tak ada pilihan lain sahut Siula M. Baik ah hui ing menyambuti dan terus merayap ke dalam goa, Siula M mengikuti di belakangnya. Goa itu curam sekali menurunnya. Penuh dengan pakis, lumut, yang licin. Dengan menggunakan seluruh tenaga dan perhatian barulah kedua anak muda itu berhasil merayap sejauh sepuluhan tombak. Akhirnya hui ing tak tahan lagi. Sudahlah, goa begini licin dan berbahaya. Apalagi belum tentu bisa tembus jalan keluar. Bagaya mana? Kau takut Siula M tertawa. Huh, siapa bilang aku takut tiba-tiba hui ing marah dan terus percepat langkahnya merayap ke bawah. Siula M khawatir sumuainya terbentur batu. Ia meneriaki darah itu jangan cepat-cepat merayap. Baru ia berseru begitu, tiba-tiba hui ing menjerit. Darah itu tergelincir ke bawah. Siula M terkejut sekali. Tanpa menghiraukan bahaya apa-apa, ia pun meluncur menyusul sumuainya, sumuai, hati-hatilah, baru ia berteriak, tiba-tiba tubuhnya melayang ke bawah. Boom, terdengar tubuh kedua pemuda itu terbentur dasar goa-gawa. Bagaimana, sakitkah hui ing tertawa. Ketika mi mandang ke muka, tampak sumuainya duduk menyikap kedua lutut. Mulutnya tertawa-tawa. Dan kau sendiri bagaimana, sumuai serunya. Kalau sakit masakan aku bisa tertawa sahut hui ing mi mandang ke sekeliling, berkatalah Siula M, tempat ini cukup baik, sayang kelewat lembab. Eh, apakah tiada lubang keluar lainnya? Kalau harus merayap ke atas, mungkin kita akan tergelincir. Kalau tak dapat keluar, kita tentu mati kelaparan di sini, hui ing bersungut-sungut. Siula M mi mandang ke atas. Tapi mulut liang di atas kira-kira dua tumbak tingginya. Suatu jarak yang tak mungkin dicapai. Apalagi dinding liang licin sekali. Tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin, sekali terjerumus dalam liang ini. Jangan harap seumur hidup kalian dapat keluar. Hui ing menjerit kaget dan merapat pada suhengnya. Apakah itu bukan suara manusia? Siula M sendiri juga terkejut sekali. Namun diberanikan juga untuk menegur, siapakah itu? Segera ia hendak menyulut korek api, tetapi seketika itu juga serangkum angin kuat mi landanya. Tubuhnya terseret. Hui ing cepat mencabut pedangnya, hektometer, tak peduli kau setan atau manusia, aku tak takut. Lepaskan suhengku, kalau tidak, ia taburkan pedang dan berhamburanlah sinar pedang mi menuhi ruangan liang. Kembali dari sudut liang terdengar tertawa dingin dan serempak sebuah benda mengaum ke arah si darah. Wut, Hui ing menyabatnya tetapi benda itu seolah-olah mi impunyai mata. Dapat menghindari lalu hinggap di pergelangan tangan Hui ing celaka darah itu mengeluh karena pergelangan tangannya ternyata terjerat seutas tali. Tali mengencang keras dan mau tak mau terlepaslah pedangnya. Sekali tarik, Hui ing yang terjerat tangan kanannya itu pun terseret ke muka. Kejut dan marah darah itu bukan kepalang. Baru pertama kali ia bertempur, sudah dikalahkan dan ditangkap hidup-hidup oleh musuh. Belum dapat ia menumpahkan kemarahannya, tahu-tahu bahunya tertutup. Darah itu pun rubuh ke tanah. Sekalipun tertutup jalan darahnya, tetapi Hui ing masih sadar pikirannya. Ia merasa tubuhnya dijalari sebuah tangan yang kurus kering. Hendak menjeret tak dapat, hendak merontak tak mampu. Darah itu menangis karena menahan malu dan kemarahan yang meluap-luap. Karena ia jatuh tengkurap, maka tak dapatlah ia melihat siapakah yang jel kepadanya itu. Ketika tangan kurus itu merabah ke dada, tiba-tiba berhenti dan dengan sebuah gurangan jari yang ringan, robeklah pakaian si darah. Hui ing makin gelisah. Tangan kurus itu ternyata berhenti di bagian bajunya yang dipergunakan menyimpan buntalan kain kuning. Benda yang oleh ayahnya disuruh menyerahkan pada tukang pancing limcing siu. Sebelum dapat berbuat apa-apa, tangan kurus itu pun sudah mengambil keluar bungkusan kain itu. Pada lain saat terdengar bungkusan itu dirobek. Kira-kira sepeminum teh lamanya, Hui ing rasakan jalan darahnya yang tertutup itu diurut-urut. Seketika darahnya mi mancar kembali, Hui ing segera hendak loncat bangun tetapi dia dibentak oleh sebuah suara dingin. Budak perempuan, jika berani mencuri kesempatan melarikan diri, tulang-tulangmu akan kuremuk-kuremuk. Biar kau merasakan kesakitan yang paling hebat. Mati tidak hidup tidak. Dan ku suruh kau tinggal di sini menemani aku.